Bismillah, saya adalah seorang karyawan di mana penggajiannya melalui transfer bank konvensional di mana setiap bulannya mendapatkan bunga walau beberapa persen. Apakah saya termasuk pelaku riba? Kalau memang iya, bagaimana solusinya Ustadz agar dijauhkan dari riba? Saudara-saudara kumus, lemin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Sertit Aceh 96,1 FM di mana saja bisa mendengarkan radio kami. Setahu saya, ya semua pegawai, pemerintah itu digaji dan gajinya dikirim melalui rekening bank. Nah secara kumasal, seseorang tidak boleh bermumalah dengan bank riba wia. Tidak dimenarkan, tidak dibolehkan. Tidak boleh kita menyimpan uang di situ. Ya, apalagi kita pinjam-meminjam uang di situ. Namun ketika dikhawatirkan, ya, uang kita itu tidak bisa aman kecuali melalui bank tersebut. Dan juga kita tidak punya cara untuk mentransfer uang atau menerima uang transferan. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau seandainya seseorang itu dalam keadaan darurat, maka tentunya sesuatu yang tadinya terlarang, maka dibolehkan dalam syarat Islam selama tidak berlebihan. Bisa diahmi di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita hanya memiliki akun saja. Kita hanya memiliki nomor rekening, tetapi kita tidak mengambil hasil dari bunga bank tersebut. Nah, kemana kita bawa bunga tersebut? Kalau seandainya misalnya bunganya tersebut, ya, kita biarkan untuk bank, dan bank akan mengambil manfaat dan melebarkan sayapnya, maka tentunya mentronotnya lebih besar. Maka kita ambil uang tersebut, ya, kemudian kita serahkan kepada ya, kebutuhan-kebutuhan umum. Apakah membuat jalan, ataukah membuat penerang lampu di jalan raya, ataukah membuat lapangan, atau membuat toilet umum, dan yang semisalnya. Ya, walaupun sebagian para ulama yang lainnya membolehkan semuanya. Bukan hanya dalam perkara-perkara, hal yang saya sebutkan tadi, tapi boleh diberikan kepada fakir miskin, boleh diberikan kepada yang lainnya. Ya, karena harta riba itu haram bagi pemiliknya, tidak haram bagi orang lain. Ini sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan di pengajian-pengajian kita. Bisa difahami ya, tapi yang saya dengar hari ini, ada bank yang memang mereka siap untuk tidak membungakan uang tersebut. Nah, kalau seandainya memang ada jenis bank seperti itu, maka tentunya kita mengambil doror yang paling sedikit. Ya, Allah.